Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, bapak apa sehat? Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga semuanya sehat, semangat sahurnya Apapun makanan dan minumannya, mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua Mudah-mudahan puasa kita juga nikmat, gak kesusahan, gak kehausan, gak kelaparan Pokoknya nyaman kita dalam menjalankan ibadah puasa Amin, amin ya rabbal alamin Pemirsa, hari ini, pagi hari ini, kita ditakdirkan untuk bisa kembali berkumpul bersama di indahnya Ramadan Dan saya hari ini kembali ditakdirkan untuk berkumpul bersama orang-orang soleh dan juga ahli-ahli surga Salah satunya di kiri saya, ada sahabat saya, ada Mas Ray Syahreza Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Ray, Alhamdulillah Langsung dari Bandung Luar biasa, keluarga sehat ya Dan juga masih ada Ustadz Abdul Somad Pak Ustadz, Assalamualaikum, sehat Assalamualaikum, Alhamdulillah, Barakallah Dan juga ada Ustadz Dasat Latif Pak Ustadz, apakah reba? Alhamdulillah Alhamdulillah Makasih, bos Makasih, bos Apakah reba itu apa kabar, bahasa makasah Tapi saya terancam disini, sebab semua yang ada di samping saya orang gagah Masa Allah Terancam Oke nih, pemirsa Dari tadi saya ngomongin takdir, 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 takdir Ini akan kita bahas pada pagi hari ini tentang takdir nih Mas Ray Ini ngomongin masalah takdir Kita setiap manusia punya takdirnya masing-masing Termasuk Mas Ray, saya, Mas Ray yang dulu seorang musisi Sekarang menjadi seorang Kalau di mata saya, seorang yang soleh, 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 soleh banget Amin, amin, ya Allah, amin Katakanlah hijrah gitu ya Mas Menurut Mas Ray sendiri Ini takdir yang seperti apa sih Yang dikasih oleh Allah SWT Dulu musisi bergelimang harta lah katakan gitu Nama yang begitu harumnya Sekarang yang deket sama Allah Gimana nih? Ya, kalau posisi itu saya ngerasa itu takdir ya Allah jadikan saya ditakdirkan sebagai musisi dulu gitu kan Berproses sebagai musisi Tapi saya gak merasa Kalau kejahilan yang saya buat dulu sebelum hijrah itu Itu takdir Allah Itu semata-mata apa namanya Awan nafsu yang saya ikutin aja Dan mungkin juga termasuk di dalamnya godaan setan juga Nah begitu pun dengan takdir Apa namanya Dengan proses hijrah Apa namanya Ini pun mungkin takdir Allah SWT Tapi yang saya rasain Tapi yang saya rasain Ini pun apa namanya Proses perjuangan kita untuk menjemput hidayah yang telah Allah beri gitu Karena begitu saya hijrah itu Saya bertanya juga Kok saya dikasih hidayah ya Kenapa gak teman-teman saya yang baik-baik gitu Kok saya yang jahil begini dikasih hidayah Allah Nah ketika itu ustad saya berpikir Saya ingat gitu Ibu itu Ibu itu kalau Waktu saya kecil Itu kalau sholat maghrib Ke isa itu nyambung Dia gak berdiri Jadi sholat isan itu wudhunya sholat maghrib Duduk, zikir, wirid, baca Quran, doa Itu saya yakin Pasti salah satunya doa untuk anaknya kan Nah maka ketika hidayah itu datang Saya langsung yakin Ini pasti takdir Allah berikan saya hidayah Karena asbab doa ibu salah satunya Karena kalau ngeliat kebaikan saya Kayaknya gak ada tuh Sebelum hijrah itu saya jahil banget kayaknya tuh gitu kan Oh ini mungkin takdir Allah berikan saya hidayah itu karena doa ibu Itu sih yang saya rasain Pak Ustadz Ngomongin takdir lagi nih Bagaimana sih baiknya kita menyikapi takdir Karena kita gak ada yang tahu takdir ya ibu-ibu ya Cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu takdir Silahkan Pak Ustadz Ada seorang anak yang disekolahkan di luar kota Dikirim belanja tiap bulan Tapi ketika pulang Seperti lagu yang selalu disampaikan Ustadz Dasan Pulang-pulang berbadan dua Ketika ditanya oleh bapaknya sama ibunya Kenapa bisa begini? Uang sudah habis Kamu habiskan uang aja Dibeliin mobil Dibeliin HP Kenapa bisa begini? Apa kata dia? Papa, mama, sabar Ini sudah takdir Jadi akhirnya malah ada satu kelompok yang mengatakan Kalau begitu rukun iman ini kita buat lima aja Takdir diaman demand Karena hanya menyesatkan Mengkambing hitamkan Padahal hadisnya sahih Ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW Mahuwal iman Iman itu apa? Antu minabillah Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi Wa liyumil akhir Wa biqadri takdir Khairihi Wa syarrihi Maka orang yang Di antara ciri aliran sesat Yang ditetapkan 10 Poin Di majelis ulama Indonesia adalah Mengingkari rukun Iman Jangan sampai mengingkari takdir Jadi sebenarnya bukan salah takdirnya Tapi salah memahami Takdir Tidak mungkin matahari bertemu dengan bulan Bulan tidak mungkin bertemu dengan matahari Tidak mungkin malam mendahului siang Siang mendahului malam Semuanya berjalan di garis edarnya masing-masing Zalika takdirul azizil Itulah takdir Takdir apa maknanya? Jangan sampai ada di alam ini Terjadi di luar kuasa Allah SWT Ini matahari Ini bumi Kalau seandainya bumi ini mendekat sedikit saja ke matahari Dia akan terbakar, hangus Kalau seandainya bumi ini menjauh sedikit saja Dia akan membeku Siapa yang mengatur segala alam ini? Allah Maka pemahaman tentang takdir artinya Allah maha kuasa Wahuwa ala kulli syai'in qadir Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir Dengan ketetapan kami Tapi manusia ini terbagi dua Boleh saya tulis? Boleh Izin Tuan Guru Silahkan Mohon maaf Bapak Ibu Ada seorang ulama Saya sangat mengaguminya Dari Damaskus Suriah Mati syahid Di Damaskus Meledak Bom Selesai memberikan pengajian Solat di masjid Namanya Sheikh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti Al-Uni Al-Azhar Kairu Mesir Judul kitabnya Al-Insan Baina Al-Musayyar Wa Al-Mukhayyar Musayyar Diperjalankan Mukhayyar Diberi pilihan Manusia ini terbagi dua Kita Ada saatnya kita diperjalankan Seperti wayang Yang dibelokkan ke kiri Dan ke kanan Seperti pohon kayu Yang dihemus angin Tidak ada daya Tidak ada upaya La haula Wala kuwata Illabilah Tapi ada saatnya kita Mukhayyar Diberi pilihan Saya menjadi orang Melayu Dari Pulau Sumatera Itu Musayyar Atau Mukhayyar Musayyar Saya diperjalankan Saya tidak punya pilihan Andai dulu datang malaikat Membawa kertas Multiple choice Abdul Somad Kau mau jadi apa A. Arab B. Batak C. Cina Kau mau jadi apa Kenapa disebut Batak Abdul Somad Batubara Dari Sumatera Utara Saat itu Kita diperjalankan Tidak ada pilihan Sama sekali Dari kemudian Ustadz Adlatif Menjadi orang bugis Dari pulau Sulawesi Di kota yang terjauh Di dunia Ujung pandang Dan itu dia tidak bisa memilih Itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi ada saatnya Kita berada di antara Dua pilihan Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Antara Menyampaikan materi ini Berdiri Atau duduk Saya terpaksa Atau memilih Memilih Saya bisa duduk Saya bisa berdiri Terserah saya Maka ketika Seorang anak Yang diberi uang Tiap bulan Diberi HP Dengan penuh kasih sayang Disekolahkan jauh Di kota Supaya dia dapat pengetahuan Tiba-tiba uang Dia pakai untuk sabu Maka saat pulang Ditanya orang tuanya Nak kenapa kau sampai tertangkap Polisi dibuat ke BNN Kenapa bisa begini Papa Mama Sabar Ini takdir Saat itu Dia kan punya pilihan Allah kan kasih kau Telinga untuk mendengar Allah berikan kau mata Untuk melihat Allah berikan kau hati Untuk merenung Allah berikan kau akal Untuk berpikir Sudah baik Olahraga Sehat Tiba-tiba begitu Habis minum kopi Batuk Mati Itu orang kalau tidak Percaya kepada takdir Dia bisa jadi ateis Dia bisa jadi kafir Dia bisa diingkar Kenapa yang meninggal itu Keluarga saya Kenapa bukan keluarga orang lain Kenapa hujannya begitu berat Tidak ada jalan lain Kecuali berkata Innalillah Wa inna ilaihi kharajion Oleh sebab itu Salah memahami takdir Kita bisa menjadi apatis Dan bisa menjadi ateis Masya Allah Kalau jomblo Jadi pilihannya yang mana nih Iya cuman senyum sendiri Jomblo yang mana Pak Ustadz? Jomblo bisa bilillah Waalaikumsalam Nanti akan kita lanjutkan lagi Tetap bersama kami Hanya di Indahnya Ramadhan Baik pemirsa TV One Dimanapun Anda berada Kembali lagi di Indahnya Ramadhan Yang akan menemani Santap Saur Anda pagi hari ini Kita masih membicarakan Atau tema kita kali ini adalah takdir Nah tadi sudah kita sampaikan Atau sounding di segmen sebelumnya Kita akan mendengarkan penjelasan Dari Ustadz Das Ad Tentang prinsip-prinsip apa aja Ini Pak Ustadz yang perlu kita ketahui Tentang keimanan terhadap takdir Yang sudah kita bahas Silahkan Pak Ustadz Terima kasih Membicarakan takdir Kunci ikhlas Kalau kita punya sifat ikhlas Dalam menerima takdir Allah Maka hidup kita akan bahagia Kapan dia tidak ikhlas menerima keputusan Yang Allah berikan dalam hidupnya Maka dia akan sengsara Misal Allah takdirkan saya Tubuh saya kecil Hidung PC Kalau saya ikhlas Masa saya akan tenang Inilah yang terbaik buat saya Tapi kalau saya tidak ikhlas Maka saya akan operasi plastik Buat putih seperti Korea Maka saya akan cari Habis duit sengsara perasaan Belum lagi kalau ada efek jeleknya Menjadi rusak saya punya yang tadi Seperti ibu-ibu kan sekarang Ada yang dipelah-belah dahunya Hidungnya dikasih pancuk Buti betul mukanya Hitam lehernya Tampak bulu Tosung pipi Tosung pipi Itu semua Ini membuat dia tidak tentram hidupnya Maka bicara tentang takdir ini Tidak boleh dilepaskan dari keikhlasan Itulah sebabnya Nabi jelaskan Semua perkara umatku ini baik Kalau dia kaya bersyukur Baik buat mereka Kalau dia miskin Lalu bersabar Baik buat mereka Ibu-ibu tiba-tiba sudah berupaya Anaknya lulus Sama saya Saya dulu kan cita-cita jadi tentara Begitu tes fisik Tidak lulus Kenapa? Ceper Ya Teman saya lulus Dia dari sekarang reserse Polisi Pakai barit merah Saya lulus Jadi ustad Pakai barit putih Tapi Alhamdulillah Dengan barit putih yang saya pakai Mulai barit hitam sampai barit merah Saya ceramai semua Ini ikhlas Saya lagi daftar ke dokteran Waktu itu saya lakukan Saya daftar ke dokteran Saya juara umum di sekolah saya tamat SMA Jurusan saya fisika satu Kemudian saya sholat tahajud Empat puluh malam berturut-turut Saya nasar puasa tujuh hari Ibu bapak saya doakan saya Dalam sholat ramadhan saya berdoa Setiap malam laylatul qadr Begitu tes Lihat pengumuman Tidak ada nama saya Saya protes kepada Allah Ya Allah Kenapa kau lahirkan saya dalam seperti ini Apa rugimu Kalau jadi Tuhan Saya jadi dokter Saya berdebat dengan Allah Dalam doa saya Ternyata saya tahu hikmahnya Karena saya lulus di Sospol Lulus di Sospol Pilihan ketiga Saya tahu Kenapa Ketika saya pulang kuliah Terjadi tabrakan Dekat kampus saya Berceceran darah di jalan Dia yang tabrakan Saya yang pingsan Kenapa Saya turun tolong dia Saya lihat darah Saya yang pingsan Ternyata sampai sekarang Saya tidak bisa lihat darah Lihat di video saja Kalau lihat darah Berkunang-kunang Rasa saya muntah Mau pingsan Allah seolah-olah ini Berkata kepada saya Eh Das'ad Bagaimana kamu jadi dokter Kok tidak bisa lihat darah mas bro Itu takdir Akhirnya saya jadi ustad Subhanallah Dengan jadi ustad Saya bisa jadi mengobati orang Apa yang sembuhkan Bukan fisiknya Bukan bisurnya Tapi apa yang saya obati Perasaannya yang lagi galau Hatinya yang lagi sensara Dan saya telpon temanku yang jadi dokter Sebelum Ramadan Lebaran kemarin Dok kau pulang lebaran Kenapa Tidak ustad Kenapa Mahal tiket 60 juta bisa sampai Saya satu keluarga PP Mana kita Pak Gawai Negeri Bisa PP tiap tahun Saya bilang Untung saya tidak jadi dokter Untung saya jadi ustad Tidak pernah pusing soal tiket Kenapa Bukan saya yang beli Hebatnya lagi Pergi Tidak bawa uang Pulang Bawa uang Maka ikhlas menerima takdir Akan-akan tenang kita Kalau kita gelisah terus Cari cara Nyogok kiri kanan Akhirnya masuk fakultas kedokteran Karena dia pilih menyogok Sampai di dalam Bingung dia hadapi pelajarannya Tidak bisa stres Setiap malam Tidak bisa daya tahan tubuhnya Ikatannya juga jelek Akhirnya apa Dia makan narkoba Supaya dia bisa bertahan Akhirnya makin jauh dari Rahmat Allah Akhirnya jadi dokter Dokter abal-abal Karena tidak Di luar kemampuannya Nah Itulah sehingga kunci Prinsip memahami takdir ini Adalah Ikhlas dalam menerima Masya Allah Pak Ustadz Ini saya jadi Ingat pertanyaan istri saya Di rumah Pernah kepikiran Ingin merubah bentuk fisiknya Setelah dia punya anak Ini mungkin sering terjadi nih Sama ibu-ibu Setelah punya anak Dulunya kurus istri saya Sekarang agak gemuk gitu Saya bilang gak boleh Merubah takdir Dari pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terus dia bales Dibilang gini Kan mengembalikan ke bentuk semula Alasan yang seperti itu Yang bener gimana Pak Ustadz? Nah Ustadz silahkan Saya takut kalau sual istri Sebentar sebentar Saya suruh telepon istri saya dulu Nih nonton TV One nih Ya biar dikasih tau jawabannya Nah Ayo Pak Ustadz Hadis diriwayatkan Sahabat Nabi Abdullah Ibn Mas'ud Radhi Allah La'anallahul washimat Allah melaknat Yang membuat tattoo Wal mutashimat Minta buatin tattoo Wal mutanammisat Yang mencabut Apa nih? Alis Mencabut Membuang Menghapus Mengotak ati Wal mutafallijat Gigi Memotong gigi Atau mengotak ati gigi Wal mugayrat Lilhusni Merobah Yang sudah baik Menjadi Hanya Lilhusni Untuk mempercantik saja Kalau dia tidak normal Merobah menjadi normal Boleh Ada mungkin giginya tidak normal Tidak susunannya Dia senyum kita pingsan Itu boleh Atau bulu mata Alis ini Tumbuhnya Itu boleh Yang tidak normal menjadi normal Ada pun yang sudah normal Malah di otak ati menjadi abnormal Maka dia masuk dalam Yang dilaknat Allah Laknat Allah Allah melaknat Makna laknat artinya Baidun alir rahma Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Perempuan setelah melahirkan Kemudian maaf tubuhnya melar Maka dia cukup dengan puasa sunat Senin kamis Senin kamis Makanan yang paling banyak Paling enak Paling berkualitas Paling bergizi Adalah makanan ustaz das alati Karena setiap dia diundang Makanan banyak Tapi tubuh tetap Sama ustaz Sama-sama Jadi Bicara soal takdir tadi Ada karena yang rubah gigi Ini ada vokalis kita Saya ingat saya Nonton filmnya Freddie Mercury Queen Freddie Mercury Queen Karena pernah ditanya sama jurnalis Kenapa kau tidak mengubah Memperbaiki gigimu Apa jawabannya Justru gigi ini yang membuat saya Lebih bagus suara saya Nah itu Jadi Jadi bisa jadi Kalau dia rubah masuk ke dalam Suaranya jadi cempreng Jadi Rumusnya adalah Ikhlas Dan bersangka baik Sangka baik Sangka baik Tiba-tiba dapat beri Ada lagunya gak itu ustaz? Banyak lagunya Tapi agak susah Mulut saya mulut bugi Jadi gak boleh ya Pak Ustaz ya Merubah-merubah Syukuri apaan Danya Oh iya 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 Kalau lagu saya Start line itu Kalau lagu saya line ini Perlu dipopulerkan Gimana-gimana? Ada istri senang Istri senang Pak catat pak Empat kali Ada istri senang Gak ada istri senang Istri satu dua tiga empat senang La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Masya Allah Ini ibu-ibu terancam Ibu-ibu terancam Mas Ray Siap-siap menerima takdir buruk Saya sudah diizinkan sama istri Dizinkan pergi dari rumah Mas Ray Ini masalah perubah juga tadi tuh Mungkin ada tanggapan Ini dunia kita sangat akrab banget nih Membah takdir Merubah takdir ya Saya sih gak berusaha merubah takdir Tapi Alhamdulillah setelah mendengar penjelasan Ustaz Tadi saya makin yakin Bahwa doa itu dapat merubah takdir Selama ini sih Kadang masih ada keraguan Ustaz Ketika doa bener Doa dikabul gak nih sama Allah Tapi Alhamdulillah Setelah beberapa pengalaman iman Dan penjelasan Ustaz Itu semakin mendukung Semakin membuat saya yakin Bahwa doa ini senjata yang paling kuat Doa ini termasuk faktor yang paling mendukung gitu Setelah mendengar penjelasan Tambahan lagi Setelah berdoa Sangka baik Sangka baik Dan akan langsung dijawab disini ya Supaya jelas Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Indahnya Ramadan Baiklah Pemirsa Setia TV Dimanapun Anda berada Kembali lagi di Indahnya Ramadan Baik Kita masih membahas tentang takdir Pak Ustaz Ini ada Kalau ngomongin takdir Ada sebuah istilah Yang kadang-kadang kita suka tukar nih Antara kodok dan juga kodar Bisa Pak Ustaz jelaskan Biar kita gak pernah keliru lagi nih Kodok dan kodar itu apa sih bedanya Silahkan Pak Ustaz Inna Allah hakatabal maqadir Allah menuliskan takdir Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun Hadis riwayat muslim Allah pertama menciptakan kalam Allah bersumpah dengan kalam Kalam pena Bukan tempat ikan Demi pena dan apa yang dia tulis Tempat menulisnya itu adalah papan yang terjaga dan terpilihara Bernama Lauh Mahfuz Ya kalam Wahai kalam Tulis Lalu kalam pun menulis Sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita Bahwa segala yang terjadi di alam ini Tidak ada yang di luar kendali dan kuasa Allah Kalau ada yang mengatakan bahwa yang terjadi di alam semesta ini Di luar kendali dan kuasa Allah Berarti dia syirik Berarti ada kekuasaan lain di luar kuasa Allah Di dalam kantor ini Tidak ada yang berkuasa kecuali saya Apapun yang bergerak disini kekuasaan saya Kata seorang direktur Kalau ada yang lain Berarti ada dua direktur Seandainya di dunia ini ada Tuhan selain Allah Pasti sudah lama hancur Maka kita berkata Di antara ulama ada yang membedakan Bahwa yang ini namanya ketetapan Dulu Sejak zaman azali Belum ada awal Belum ada akhir Dan dia belum terjadi Sedangkan yang ini adalah ketetapan yang sudah terjadi Tapi setelah saya teliti-teliti Saya baca-baca Itu semua ijtihad ulama Maka kebanyakan mengatakan Ini ijtihad ulama Tapi yang jelas kita dituntut Untuk percaya Yang ada dalam nas Antu'mina billah Kau beriman kepada Allah Biqadri Dengan takdirnya Khairihi Takdir yang baik Wasyarihi Seorang ibu menikah Setelah itu punya anak Saat hamil sudah berdoa Salat berzikir Baca Quran Tiba-tiba lahir anak Maaf beribu maaf Na'uzbillah mohon maaf Lahir dalam keadaan cacat Kalau tidak beriman kepada takdir Bisa gila Kenapa anak saya yang begini Kenapa saya yang kena begini Kenapa Satu-satunya jalan untuk melepaskan Dari huru hara Kacau balau pikiran ini Hanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana seorang bisa membesarkan anaknya Yang dalam kekurangan fisik maupun mental Sampai anak itu usia remaja Dewasa dengan penuh kasih sayang Mengapa Karena saat itu dia percaya Bahwa ini adalah kiriman Dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan manusia itu Dari nutfah 40 hari Berubah menjadi Alakah 40 hari Berubah menjadi Mutrah 40 hari Nutfah Sperma 40 hari Cairan 40 hari dalam bentuk darah 40 hari dalam bentuk daging Kemudian Allah kirim malaikat Lalu kemudian malaikat itu menuliskan Lalu kemudian malaikat itu Dan malaikat itu atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apa yang bisa merubah takdir ini Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa Makanya saya amati Bagaimana proses perjalanan hijrah masri tadi Ternyata ada doa yang merubah takdir Doa yang mana Doa seorang ibu dari Maghrib Sampai ke Isya Dengan simpuh sujudnya Dengan doanya yang makbul Menebus pintu-pintu langit Maka jangan pernah putus asa ibu-ibu Doa terus disujud Terakhir apa lagi di bulan suci Ramadan ini Pada malam-malam tarawihnya Pada malam sujudnya Pada malam ikhtikabnya Pada malam tahajudnya Pada malam dia bersimpuh Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah semua yang ditakdirkan Dalam jelek Dirubah Allah menjadi baik Insya Allah Makanya diantara doa yang dipanjatkan Pada malam laylatul qadar Allahumma innaka'afun Engkau mahapa ma'af Tuhibbul afwa Kau cinta kepada ma'af Fa'afu'anni Maafkanlah aku Tapi malam qadar juga disebut Adalah malam penetapan takdir Setahun ke depan Yang sudah ditetapkan secara umum Maka secara detailnya Ditetapkan pada malam laylatul qadar Dan kita tidak tahu pada malam yang mana itu Maka kita mohon kepada Allah Ya Allah Yang kau takdirkan tidak baik Maka robahlah menjadi baik Yang kau takdirkan sudah baik Robahlah menjadi yang lebih baik Semua kuasa Allah Yang mhullahu ma'ya sya' Wa yusbit Allah maha kuasa untuk menghapus Dan Allah maha kuasa untuk menetapkan yang sudah ada Wa indahu umul kitab Karena semuanya ada dalam kuasa dia Adapun kita tak ada daya Tidak ada upaya La hawla Wala kuwata Tapi kita ada namanya Al kasbu wal ikhtiar Itulah yang membedakan kita dengan Ahlul bid'ah Kita ini ahlu sunnah wal jamaah Ahlu sunnah wal jamaah Ash'ari mengatakan Ada yang namanya Al kasbu wal ikhtiar Kasbu ikhtiar artinya Allah berikan kita kuasa Untuk memilih Jabariyah Kelompok ahlu bid'ah Mengatakan tidak ada Jabariyah diambil dari kata jabar Jabar artinya majbur Terpaksa Tidak ada daya Tidak ada upaya Sama sekali Inilah aliran yang sesat Menyesatkan Dullah wa adallah Semua yang terjadi ini Kalau ditanya dia Kenapa kamu berzina Ini adalah takdir Kenapa kamu mabuk Ini adalah takdir Dan ini dulu sudah ada Bukan zaman sekarang saja Karena dia minum khamar Mabuk Ditangkap Pada masa Sayyidina Umar Ibn Khattab Dicambuk Dihukum Ketika ditanya Kenapa kamu mabuk Dia jawab Ini takdir Allah Kata Umar bin Khattab Cambuk dia dengan hukuman Hudud orang minum khamar Dengan bonus tambahan Kenapa hukumannya ditambah Yang pertama Karena dia minum khamar Yang kedua Karena bicara takdir Tanpa ilmu Oleh sebab itu Masalah minum khamar Adalah pilihan Wallahualam Tuh Memilih nih Mau tanya sedikit nih Mau tanya boleh Ini kan masalah takdir juga Ustaz Doa dapat merubah takdir Tadi barusan kita dengar Ustaz Nah Katanya doa terbaik itu Disajat saat sujud terakhir Cuman kan ketika Salat lima waktu itu Kalau kita laki-laki kan Berjamaah nih Kalau imam kan Kadang-kadang ada yang lama Disujud terakhir Ada yang cepat Nah apakah itu Doa disujud terakhir ini Berlaku di solat sunat Atau tidak Orang yang paling dekat dengan Allah Adalah pada saat dia bersujud Maka perbanyalah doa disujud itu Hadis riwayat muslim Maka kalau kita berimam Di Masjid Al-Aram Masjid Nabawi Yang disana imamnya sujud lama Maka setelah baca Ada masa kosong Kita baca doa Apa yang kita ingin ucapkan Tidak bisa pakai bahasa Arab Bahasa kita Bahasa Indonesia Bahasa Bugis Bahasa Batak Bahasa Sunda Di dalam hati Tidak dilapaskan di mulut Karena kalau selain bahasa Arab Dilapaskan di mulut Solatnya batal Tapi kalau di tempat kita Imamnya tercepat Maka jangan kita Tahul lama Nanti menimbulkan fit Fitnah Kita khawatir Kita berdoa Makmum di sebelah Membatalkan solatnya Disangkanya kita Sakratul maut Jangan sampai menimbulkan fitnah Tapi yang paling bagus Supaya selamat Jauh dari riak Adalah ketika Tengah malam Rajulun Ada tujuh golongan Yang mendapatkan naungan Allah Pada hari itu Tidak ada naungan Kecuali naungan Allah Siapa dia Rajulun Seseorang Zakar Allah Yang mengingat Allah Kalian pada saat sunyi Sepi tak ada orang melihat Di tengah malam Bulan suci Ramazan Di rumahnya Di kamarnya Sendirian Semua sedang tidur Sendirian bersujud Meletes air matanya Itulah yang paling afdal Tapi kadang orang Ketika solat sendiri Sujudnya cepat Seperti setempel pos Tapi begitu Dia di depan orang ramai Di masjid Masya Allah Lama Lama sekali Rupanya kawannya Di pojok Sedang merekam Bikin konten Mengenai kodar Mungkin dari Ustadz Dasat Ada yang mau ditambahkan Apa hikmah sebenarnya Sehingga kita Perlu Membicarakan Soal takdir Salah satu hikmahnya Kita ingin bahwa Takdir itu Di luar tanggung jawab kita Allah tidak akan menuntut Seseorang nanti Dasat Kenapa kau lahir Dalam keadaan bugis Tidak Allah tidak tuntut Kenapa Saya terima beres Ustadz Abdul Somad Kenapa kau dilahirkan Dalam keadaan Melayu Tidak ditanya Tapi Ada saat Kenapa kau pembohong Itu pilihan Kau boleh menjadi pilihanmu Pembohong atau jujur Kau juga ketipu Atau yang baik Itu pilihan Tapi kalau kita warna hitam Kulit Putih Itu takdir Tidak bisa dituntut Karena Kalau memahami takdir Tanpa iman Bisa kita Salah Bahkan Menjadikan Nasib buruk kita Keburukan kita Itu menjadikan Dijadikan Allah sebagai kambing hitam Nah itulah Sehingga penting kita memahami Dengan Takdir ini Sehingga ada disebut Takdir baik Takdir buruk Takdir baik saya Saya jadi ustad Takdir buruk saya Mungkin nanti Yang buruk-buruk itu Yang orang Misalnya Istri saya Takdir buruknya Oh dia dapat Saya misalnya Berpoligami Saya bilang sama istri saya Kau berseruamikan saya Itu takdir baikmu Kalau tiba-tiba kau dapat Besok saya Berpoligami Nah itu takdir buruk Dan kau harus percaya Dua-duanya Saya catat dulu Pak Tadi sudah ngomong poligami Dua kali ya Pak Pemirsa Nanti kita akan mendengarkan Penjelasan dari Ustadz Dasat Mengenai prinsip-prinsip Apa saja Yang perlu kita ketahui Berhubungan dengan Tentang keimanan Terhadap Takdir Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Indahnya Ramadan Baiklah pemirsa TV Masih bersama kami Di Indahnya Ramadan Coba mana nih Semangatnya tepuk tanung Buat jemaah disini Harus semangat Saur-saur Gantung-gantung Harus semangat Biar berkah puasanya Baik Sekarang kita akan Berikan kesempatan Untuk jemaah Untuk anda semua Yang ada disini Bertanya kepada Pak Ustadz Mau moh silahkan Buat ibu-ibu dulu Ladies first Iya ibu silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Halima Lubis Dari Majista Alim El Pawas Jakarta Ingin menanyakan Bagaimana menyikapi Takdir dengan ikhlas Saya akan Tanyakan ke Ustadz Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Kita simpan dulu ya pertanyaannya Pertanyaannya bagaimana caranya Menerima takdir dengan ikhlas Tadi disebutkan juga ya Tapi ternyata emang gak gampang Untuk bisa ikhlas Ilmu yang paling susah dikuasai adalah Ilmu ikhlas katanya Kita simpan dulu pertanyaannya Silahkan untuk bapak-bapak yang mau bertanya Monggo yang mana Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Ahmad Mahrudin Dari Masjid Al-Muhajirin Depok 2 Pak Ustadz Saya mau bertanya Tentang Ini tabir Ramadan Apabila kita Sudah melaksanakan sahur Terus ketiduran Tidak meniat puasa Ketika kita bangun Sudah jam 6 Apakah kita Niat Ramadan Niat puasa Apa Gimana itu Mohon penjelasannya Terima kasih Oke Siap Terima kasih Teknis nih ya pertanyaan kedua Baik kita mulai dulu menjawab Yang pertama Ikhlas takdir itu seperti apa sih Pak Ustadz Dasar Dari tadi sebutkan Harus ikhlas menerima takdir Ibu Ikhlas itu ada di akal atau di hati Hati Yang membolak-balikkan hati itu siapa Allah Maka cara yang terbaik adalah Takarruf ilallah Dekatkan diri kepada Allah Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Salah satu diantaranya adalah doa Ramadan ini Salah satu Namanya adalah Bulan dikabulkannya doa-doa manusia Maka untuk melatih keikhlasan itu Urusan hati Ibu harus banyak berdoa Dan doa itu tidak harus bahasa Arab Doa itu Bahasa gaulnya curhat Ibu nih apa penyakitnya Misalnya Ketahuan suaminya kawin lagi nih Ya Misal-misal Ini ibu-ibu sensitif betul Kalau kita cerita poligami Ya Itu kan takdir Ya Bu Tidak ada orang yang senang suaminya kawin lagi Tapi Allah kasih ibu takdir itu Allah tahu berarti ibu mampu memikulnya Maka untuk melatih ikhlas itu berdoa Ya Allah Saya tidak senang takdirmu ini ya Allah Maka Ya Allah Berikan saya keikhlasan untuk menerima ini Dan jadikanlah takdir saya ini Amal kebaikan di sisimu Yang memberatkan timbangan kebaikanku nanti di akhirat Ibu boleh doa begitu Sekarang juga Boleh Daripada ibu doa bahasa Arab Kan bingung Kalau kita bahasa Arab Kalau kita pernah belajar bahasa Arab Enak nyambungnya Apalagi kalau doa-doa dalam Quran Kan Kalau kita doa dalam Quran Dapat pahala ngaji Dapat pahala doa Tapi kalau ibu tidak tahu bahasa Arab Tidak usah Nanti bingung Malaikat Apa maksudnya ini ibu Lain di bibir Lain di hati Apa maksudnya ini ibu Doa yang dia baca Doa minta hujan Ya ibu Tidak ada pilihan Berdoa Agar ikhlas Dan keikhlasan itu Memang tidak gampang Tidak gampang Maka perlu doa Karena hanya Allah yang Membolak balikan hati kita Ini yang berikutnya Niat Niat itu Bukan bahasa lisan Niat itu ada di hati Niat tidak harus diucapkan Begitu bapak Mau masuk Ramadan Sudah ada dalam hati Saya mau puasa Bulan Ramadan penuh Itu sudah niat Tanpa diucapkan Boleh Misal sholat Yang usali-usali itu kan Usali fardu duhuri Itu kan umumnya Ulama Melayu yang ngajarkan Coba anda jalan di Arab Masuk di masjid Masjid-masjidil haram nabawi Coba lihat orang Arab Jalan-jalan Allahuakbar Ya kan Rasa-rasanya Tidak ada space Untuk baca niat Kalau kita kan lama sekali Lagi loading Jadi niat Niat tidak harus diucapkan Ya Niat tidak harus diucapkan Pun kalau mau diucapkan Tidak apa-apa Kenapa ulama mengajarkan kita Untuk mengucapkannya Untuk melatih bahwa Begitulah bahasa dalam hatimu Tapi tidak harus Tidak harus diucapkan Begitu Tuan Guru Pak Ustaz silahkan ditambahkan Mungkin yang masalah takdir Tentang Saya bertanya ke Ustaz Das Ad Latif Ustaz ibunya masih ada Masih Umur ibu Ustaz berapa? 84 tahun Dalam hati saya Kenapa ibu saya Meninggal umur 70 tahun? Tetap tidak ada rasa Ridho Untuk menerima takdir Allah Padahal sudah meninggal Hampir setahun yang lalu Kenapa ibu saya Tidak berumur panjang Seperti umur Ibu Ustaz Das Ad Latif Maka hati ini Tetap melawan Maka tidak ada Cara lain Kecuali berdoa pada Allah Ya Allah Tundukkan hatiku Karena makna Islam Artinya Al-Inqiyad Jadi kalau kita masih melawan Jadi kalau kita masih melawan Kita belum Islam Mungkin kita sudah bersyahadat Salat Sakat Puasa Haji Tapi kita belum Islam Dalam makna Ketundukan sepenuhnya Kepada Allah Sampai hari ini Walaupun sudah setahun yang lalu meninggal Kenapa ibu dia umurnya panjang? Kenapa ibuku tidak? Jadi kita tetap Senantiasa Minta kepada yang punya hati Gitu ibu ya mungkin Biar tambah kuat lagi Biar tambah ikhlas gitu Menerima takdir Kalau tadi contoh yang Masalah doa untuk poligami Itu contoh Itu hanya contoh Contoh aja bu Begitu tadi contohkan Sama Pak Ustaz Das Ad Yang aminnya Bapak-bapak yang sebelah sini Padahal lagi jawab Yang sebelah sini Saya kan pernah umroh Berdoa di depan Baitullah Ya Allah Saya sudah sangat Mensyukuri istri Yang kau berikan ini Saya sudah bahagia Dengan istri saya Yang sangat baik ini Tapi sekiranya Engkau menakdirkan Kukawin lagi Ya Allah Saya ikhlas menerimanya Langsung istri saya Eh enak dikawin Oke Ada pertanyaan apa nih Berhubungan dengan ikhlas Takdir mungkin Ya itu aja Paling selain doa nih Mungkin ada lagi ya Karena kita tuh haus ya Kita haus ilmu nih Selain doa Yang dapat Menguatkan kita Untuk menjalani Proses hijrah ini Itu Apa yang perlu kita buat Ustaz Al-Sawad Mau gue silahkan Unzur ila man huwa Asfala minkah Lihatlah Pada orang Yang dibawahmu Jadi Masih terkait Tentang menerima takdir Kematian seorang ibu Maka kisahnya Mesti melihat Ternyata Teman saya Dari sejak lahir Tidak pernah melihat Wajah ibunya Aku masih sempat Hidup bersama Sampai usia 70 tahun Berarti aku tidak Bersyukur pada Allah Maka mustinya Melihatnya Ke bawah Jadi untuk Mensyukuri nikmat Allah Menerima takdir Kita mesti Banyak-banyak Lihat ke bawah Tapi kadang Manusia ini salah Ketika melihat Masalah dunia Dia lihat ke atas Maka kurang syukurnya Kalau tidak bersyukur Kita tidak akan Pernah menemukan Keikhlasan Karena ikhlas itu Artinya Air susu Yang keluar Dari perut kambing Baina Farsin Wadamin Farsin Kotoran Damin Darah Mestinya Air susu itu Warnanya hitam Karena pernah Nyenggol kotoran Atau Bercampur darah Karena dia Merah Karena kena darah Tapi bisa keluar Putih Murni Bersih Artinya kita bersihkan hati Jangan pernah ada sedikitpun Menolak Allah Ingat Allah Pernah mengancam Dalam hadis kursi Man lam Cari Tuhan Tuhan selain aku Makanya tidak ada Cara lain Kecuali Ketundukan Kepatuhan Minta tolong Minta tolong kepada Allah Sabri Sabri Sabar Tahan tangan Jangan sampai menarik-narik rambut Memukul-mukul pipi Wassalah Dan banyak-banyak Salat Makanya ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas Sedang naik kuda Naik Unta Melan Tiba-tiba Dari belakang Datang adiknya Mengejar Datang jamaah Datang sahabat Mengejar Dengan kuda yang kencang Memberitahu Wahai Abdullah bin Abbas Saudaramu Hubur di medan perang Dia langsung turun ke bawah Berwuduk Dan salat Untuk apa Minta tolong kepada Allah Bahwa sebenarnya Ini yang kuterima ini Kecil Tidak ada apa-apanya Karena aku bersandar Kepada engkau Yang maha besar Allahu Akbar Serahkan semuanya Inna salati Wanusuki Wamah yaya Wamah mati Lillahi Rabbil Alamin At-tahyatul Mubarakatuh Salawatut taibatulillah Jurus ini Tidak hanya berlaku Ketika menerima kematian Termasuk juga Menerima kabar Ketika suami menikah lagi Yang terakhirnya ya Senang sekali Hidupan klien sekali ya Senang sekali Dapat dukungan Waduh Luar biasa Begitu Mas Rai Emang di rumah belum ikhlas Saya udah dipersilahkan Sama istri Persilahkan Persilahkan pergi dari rumah Tambahan dikit lagi Ramadan ini Yang paling kita kejar itu kan Ada malam yang lebih mulia Dari seribu bulan Yaitu Laylatul Qadar Laylatul Qadar Laylatul Qadar Malam Qadar Perubahan Maka pada malam itu Berdoa lah Ya Untuk Memperbaiki Pada malam itu Semua Allah punya kuasa Untuk mengubah Misal Misal nih Misal 2021 Das'at Latif Wafat Tapi pada malam itu Saya berdoa Ya Allah Panjangkan umurku Supaya saya bisa Menghajikan Orang lebih banyak Ya Allah Panjangkan umurku Agar saya bisa Membahagiakan orang tua saya Allah kabulkan doa saya Ini das'at Dia berdoa Bukan mempoligami Dia berdoa Supaya orang banyak haji Dia berdoa Supaya Dia bisa Berbuat baik Kepada orang tuanya Allah punya kuasa Allah punya kuasa Untuk umumannya Maka berdoa lah Di malam Ramadhan ini Cuma kadangkala Setan tahu Bahwa malam Ramadhan ini Akhirnya adalah Malam akhir Akhir Ramadhan Itu bonus Bonus Allah tambah bonus Maka setan berupaya Disibukkanlah ibu Dengan apa Belanja Disibukkanlah persiapan baju Disibukkanlah persiapan pulang kampung Itu setan Karena Allah Setan ini tahu Bahwa ini das'at Kalau dia mempaatkan Sepuluh malam terakhir Makin dekat dengan Allah Nah bagaimana caranya Supaya saya tidak Supaya dia tidak dekat dengan Allah Disibukkanlah dengan apa Tidur Disibukkanlah dengan semua Yang bisa membuat kita Maka Tidak ada pilihan lain Ramadhan ini Kita harus Lebih banyak berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Yang takdir buruk Kedepan Allah menjadikan Menjadi takdir baik Yang sudah baik Bisa lebih baik lagi Insya Allah Terima kasih Buat Ustaz Abdul Soma Terima kasih Untuk Ustaz Dasat Untuk ilmunya Dan juga informasinya Pada hari ini Mudah-mudahan berguna Dan bermanfaat Untuk kita semua Jangan hanya masuk kuping Jangan lupa Diamalkan juga Terima kasih Mas Ray Sukses selalu karirnya Amin Salam untuk keluarga Hati-hati di jalan pulang Dan untuk Menutup perjumpaan kita Pada pagi hari ini Seperti biasa Kita akan mendengarkan doa Dari Ustaz Abdul Soma Pak Ustaz Silakan Jangan lupa Itu ada sesuatu yang Tidak baik bagi kami Maka robahlah menjadi Sesuatu yang baik Ya Allah Hasbun Allah Alhamdulillah Rabbil alem Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati